Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Usain Sekarang kita mau membuat stempel otomatis Atau biasa disebut stempel warna Di sini tahap pertama ialah pendesainan Kemudian setelah desain kita print Kemudian kita buat stempel itu Nanti di video ini mungkin saya menjelaskan sedikit Cara pendesainannya Layout-layoutnya, ukuran stempelnya, sebesar apa Kemudian cara printnya Nanti printnya akan pakai kereta atau apa Nanti saya jelaskan juga di video ini Oke, untuk mempersingkat waktu Kita mulai dulu ya Cara desainnya dulu Di sini saya menggunakan program CorelDRAW X9 Ini sudah terbuka Kita pilih bimbing dokumen Nah, di sini saya membuat stempel dengan ukuran Nah, ini ukuran gagangnya Ini sepuluh warna Ini ukuran gagangnya Ini ukurannya 17,55 17 x 55 Ini kita ikut dulu Di sini Panjang 55 Dan lebarnya 17 Mantap Ini adalah garis Ini adalah garis Bantu ya Garis ukuran stempelnya Nanti kita ikut stempelnya di dalam sini Kurusannya Kita ikutkan Ini saya kasih warna merah Agar jelas Agar jelas Tutup yang sepatu Nah, ini jadinya Kita ambil yang ini aja Ini kita buang Lalu kita misalkan lagi Dikit lagi Kita ambil yang ini aja Kita print Selection Preferencesnya Kita karena memakai plastik transparan Jadi kita pilihnya sini Transparensi Pilih 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 Bentar ya Saya ambil dulu Contoh Contoh Masjidnya seperti apa Nah, teman-teman Ini Contoh Plastiknya Ya, sebagian ini Agak kasar Dan sebagian ini halus Dan sebagian ini halus Nanti kita nge-printnya Di Yang bukan yang kasar Yang ini Oh iya ini Meraknya Pulmak Pulmak Agaknya agak mahal sih Isi 50 lembar Itu Agak sekitar 250 ribu Tidak masalah Oke, ini kita print Ya, teman-teman Ini kita sudah print Ini hasilnya nih Yang tadi kita Desain di korel Ini nanti gunanya untuk Lise Stample Jadi kalian sudah paham kan Cara settingnya dulu Settingnya di korel aja Nanti Printnya di Pasti transparan Setelah ini Video tentang Cara buatnya Cara buat Stample Seperti apa Teman-teman bisa lihat Prosesnya Mungkin Video ini sampai sini dulu Kalau kalian mau bertanya Masalah Desain dan masalah bahan ini Kalian bisa Tinggalkan komentar ya Di bawah Semoga bermanfaat Bye